Intro Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyatakan seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang dipastikan meninggal dunia Hal ini diketahui berdasarkan citra bawah air menggunakan kamera KRI Nanggala 402 ditemukan oleh Remote Operated Vehicle atau ROV milik kapal MV Swift Rescue dari Singapura pada kedalaman 838 meter di perairan utara Bali Dengan kesedihan yang mendalam Selaku Panglima TNI Prajurit-prajurit terbaik Hiu Kencanang telah kukul Saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali Perasaan duka cinta tersebut juga kami tujukan kepada seluruh keluarga besar Hiu Kencana pada khususnya serta seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut pada umumnya Presiden Joko Widodo turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga awak kapal yang menjadi korban tenggelamnya KRI Nanggala 402 Presiden menyebutkan bahwa ke-53 kawak kapal KRI Nanggala 402 merupakan putra-putri terbaik bangsa serta patriot terbaik penjaga kedaulatan negara Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat serta bintang jasa Jalasena atas pengabdian para korban Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa Patriot terbaik penjaga kedaulatan negara Pengabdian Saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia Semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maesah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan